Intro Sejumlah tenaga pendidik melaksanakan vaksin booster yang diselenggarakan sekolah. Hal ini dilakukan mengingat pembelajaran tatap muka sudah kembali diselenggarakan meski masih dalam jumlah terbatas. Salah satu sekolah yang menggelar vaksin booster bagi tenaga pendidik adalah DSD Hajah Istriati 1 Semarang. Sebanyak 80 guru dan tenaga penunjang kependidikan mengikuti vaksin booster yang digelar di sekolah. Pia sekolah sendiri mengharapkan dengan adanya vaksin ketiga ini maka menguatkan imunitas tubuh sehingga mengurangi resiko terpapar virus COVID-19 khususnya varian terbaru Omikron. Selain guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti vaksin booster juga digelar vaksinasi bagi para siswa sebanyak 600 anak dengan jenis vaksin AstraZeneca. Kedepan kita berharap kebetulan kami di Istriati 1 dan Istriati 2 ini sudah terlayani anak-anak kita. Tentu ini untuk memperkuat stamina dari masing-masing individu anak-anak ini. Karena pembelajaran tatap muka 100% kita akan lanjutkan. Minggu depan juga akan kita teruskan untuk melaksanakan itu. Dan kalau booster bagi guru sudah jalan, anak-anak sudah dua kali, insya Allah mudah-mudahan dampak dari Omikron ya. Virus Omikron ini mudah-mudahan tidak sampai di kita semua termasuk virus yang lain lah supaya anak-anak ini sehat. Karena pembelajaran menjadi kata kunci untuk pendamian anak-anak berkembang lebih baik. Hingga hari ini dari data dashboard Dinas Kesehatan Kota Sumarang lewat Victoria, masyarakat yang telah menerima vaksinasi dosis ketiga atau booster sebanyak 186.085 orang. Jumlah ini masih cukup jauh dari target vaksinasi untuk warga ber-KTP Kota Sumarang yang sebesar 1,4 juta warga Kota Sumarang. Dimana untuk dosis pertama baru mencapai 1,15 juta orang. Dan untuk dosis kedua baru 984 ribu atau 69,71 persen saja.